Kali ini saya punya mainan baru ya, mainan barunya adalah ini ya, ya, neck gitar elektrik, ya, ini saya nemu di marketplace dan saya lihat harganya cukup oke ya, dan ini Ori ya, ini miliknya signaturnya Rob Flynn, baritone flying V ya, jadi gitar ini, ini neck gitarnya flying V, jenis-jenisnya yang baritone, jadi skillnya agak panjang. Epipone ya, seperti ini ya, oke, ini thresholdnya sudah bekerja, bukan sudah bekerja, saya cek nggak ada masalah, jadi saya putar bisa di setel dan ini saya luruskan ya, waktu saya lihat barangnya, ini kebiasaan ya orang-orang kalau nyetel threshold itu ya, ini nggak dipikirkan lurus, tapi malah terlalu tegak ke sini ya, itu nggak boleh ya, Kalian setel neck itu harus lurus ya, nekuk ke sini jelek, terus lurus gini, kalian pikir kalau semakin ke sini semakin baik nggak, harus lurus ya, jadi kalau back ball seperti ini, ini jelek ya, nanti akhirnya nge-fret di sini, kalian nyalahkan fretnya, padahal itu nggak, nggak salah fretnya, tapi setelan necknya ini ya, apa, thresholdnya, Oke, jadi ini sudah saya setel lurus ya, sudah saya setel lurus waktu ngecek barangnya, jadi ini sudah setelan ya, sudah saya setel ya, bukan apa adanya, oke, ini seperti ini, tagnya ya, Rob Flynn, baritone, flying V, oke, ini ada barcode, saya nggak tahu ini made in Indonesia atau mana, saya nggak tahu ya, yang pasti ini original gitu ya, bindingnya seperti ini, inlaynya seperti, apa, inlaynya yang untuk mereknya seperti ini, ini, terus ini inlay yang di fretboardnya seperti ini ya, oke, ini nanti akan saya cek rockingnya, tadi sudah saya cek ya, hanya ada satu masalah di sini, tipis sekali, ini sangat mudah untuk memperbaiki ini ya, untuk, ini rocking klotak-klotak gitu loh, ini sangat gampang untuk memperbaiki di sini, jadi cuma satu yang lainnya saya cek sudah perfect ya, jadi nanti tetap ya, ini saya, mainan ini akan saya poles ya, saya poles istimewa, dan breaknya sudah pasti istimewa, oke, nanti kan ya, nanti hasil akhirnya seperti apa ya, ini ya, ini ada tanda tangannya, Rob Flynn, ini Epipun, seperti ini, saya menyaksikan ini kalau ini KW ya, mungkin made in Indonesia ya, tapi kalau KW kok rasanya nggak, karena pekerjaannya sangat luar biasa seperti ini ya, oke, sangat amat rapi sekali, ini pabrikan saya, saya prediksinya seperti itu, oke, nanti, nanti kan ya, ini hasil rakitnya ya, kalau ini sebenarnya biasa aja, tapi nggak tahu nanti ini saya bikin project apa, bisa saya jual atau saya rakit gitar sendiri dari yang material-material yang terjangkau seperti ini ya, tapi yang original, oke, coba kalian kasih opini ya, di kolom komentar ya, tentang gitar ini ya, gitar ini untuk gitar flying V ya, yang skill-nya baritone ya, baritone itu lebih panjang sedikit skill-nya, oke, kalian komentar di kolom komentar ya, terima kasih.